Damini debata nasumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate ate dohut pikiran muna dibagasan kristus jesus tuhatai amin Urian itu hata hata ni debata di hita nagabe turpuk jamita di minggu judika ima natar surat di buku panurirang jiremiah bidu tolu pulusada ayat tolu puluh lima tolhastu ayat tolu puluh pitu Jiremiah bidu tolu pulusada ayat tolu puluh lima tolhastu ayat tolu puluh pitu hujahaumma di hita Sengono dohatan ni jahuba namangalehon matanyari gabi panodang arian aturan ni bulat dohut akabitang gabi panodang borngin Ibana manggusang laut gabi marhasak akagalubangna jahuba zibahut doguarna Tung surang mas sohot akka aturani maradoponau nina jahuba Masa di ma dohot pinopar ni israel Unang betar guwar bangso di joloku saliling-liling na Sengono dohatan ni jahuba Mono tung dapot suhaton akka langit digijang Jala dapot dodoon akka ujahan ni tano odi toru Doho ma'au mambolokon sadok pinoparnisi israel Alani saluhut nabinain nasida Nina jahuba Ido yang go sahatni turpuki Hamokadongan nahinaholongan dibagasan kristus jesus Minggu sadarion imana margoar minggu judika Dan judika si hotang Alai judika nadidokna dison Namar lapatan luluhon au ali jahuba Nani enet sian pesalmen bidu opak pulutolu Ayak sada'a dihatan Indonesia didok Beri keadilan kepadaku ya Tuhan Doho tema Dibagasan mingguan hot doho long ni rohani jahuba Tetapi ada sedikit yang tidak nyambung dengan bahasa Indonesia Dikatakan ketetapan Tuhan tidak akan berubah Jadi ula koda Tema bahasa batak didok Hot doho long ni rohani jahuba Roma bahasa Indonesia Ketetapan Tuhan tidak akan berubah Sebenarnya ini tidak bisa disandingkan Tapi kita mau melihat Apa sebenarnya unok ni jamita di bagasan tikyon Mono didok hot doho long ni rohani jahuba Tidak berubah Tidak pernah berubah Jadi kasih setia Tuhan Tidak pernah tergantung dari kondisi kita Tidak pernah terpengaruh karena kondisi kita Ketika Allah Misalnya Menetapkan janjinya Dia memberkati kita Kemudian Allah juga kita disudhati Dan ngetong Ini malamu ni rohana Cuma dengan versi Yang menurut Tuhan Bukan menurut pendeta Ririn pastinya Dungi musyai Tidak mah bohado Tari ngotuh Holong ni rohani jahuba Molo nakin Ngayipat orang pungguan Ini terisi Baga Dupar radio nakin Terisi Aung nakit turduk Usip potu suara dua Suara tu Duda nakin Alana dipudi Molo dipotu Dan masuk Usip potu suara dua Dibagi namar pinggul Manakin kan Baga Duna kini Ditaidak Alay ala suara tu Diku detong Oma Oma tong Asa mabain Meralas ni roha Artinya bahwa Kalau sudah ada Kasih sayang Pasti Nyanyi itu pun Lebih senang Untuk menyanyikan lagu pujian Alay molo Mersanding dodo Ilepungna Oma Nolo muba uba Iduna naim dohonota Muba uba detong Tergantung Hati Kemudian dia Menyanyikan lagu Gitu kan Mulai ternalungun Dimana Ah aduh Iroh kan Soalnya ini Dutong tempone Alay ala lungun Dimana Ah aduh Inadetok kan Boi dogebe Pilih Paredeo ni Karena tergantung Hati Jadi bisa Berubah uba Tapi yang mau Ditekankan disini Adalah seperti Lirik lagu Dari pungguan Inaterisha tadi Yang Berbicara Tentang Tolong Buka Buka Tolong Nijolma Pergebus Duhu Inakan Porsi Itu Tuhan Tolong Ruham Itu Dibata Alay Duhu Sok Miho Dua Kedongan Jolma Inakan Pergebus Duhu Aya Ringgas Musum Melin Iyang Gotari Ngotung Musum Agu Iya Mang Oma Musuebedi Torin Nama Tong Hap Musuebedi On Sok Nuk Keduh Laki Olah Sadun Pasir Akon Sigare Ate Ido Jadi Memang Nama Bain Gabe Mubah Uba Paroni Jolma Alani Ah Karena Ada Keberuntungan Kerugian Nadi Bang Iba Nadi Noluna Ujung Mubah Uba Paka Holong Yona Tudongan Jolma Duh Tude Bata Termasuk May Ditikina Misal Murumah Akasium Misikna Taring Tupad Dapotan Dikeluargana Diparkarijuan Naisarana Rau Mabana Bahasa Dan Kariju Galia Udah Baru Turun Pangkat Tau Ini Contoh Ido kan Mubah Uba Dutong Paka Holong Yona Deng Hot Padahal Allah Itu Ada Dalam Suka Maupun Duka Geryana Diduk Misal Polo Tajaha Di Matius Bidu 20 Walu Ayat 20 Tekas Disi Amanat Agung Itu ya Kalau kita baca Matius 28 Ayat 19 Atau Mulai Dari Ayat 18 Sampai 20 Tapi Kita Hanya Mengambil Sedikit Saja Ada Yang Tetap Disitu Tidak Ada Yang Berubah Walaupun Sipata Hidup Dengan Ketidak Setiaan Dia Tetap Sama Dengan Kasihnya Tetapi Bukan Memanjakan Kehidupan Seseorang Alani Idu Kasih Setia Tuhan Asini Rohana Holong Nado Naga Bejaminan Digoluni Genduk Marsada Sada Dibagasan Tikion Satro Di Ujung Hasi Yang Anon Nang Di Ujung Noluta Idu Nah Mono Holong Nijol Mado Mardik Kedui Yang Menginang Sipata Alaydi Akana Marsi Tuh Maka Holongi Tuh Berusaha Iban Betul-betul Setia Melakukan Kasih Sayangnya Mono Tungpe Berbeda Pendapat Akah Humalian Dia Bisa Mengatur Mengontrol Emosinya Dengan Yang Mengurung Diri Jaminan kita BPJS, itu juga ada limit waktunya, gak ada unlimited ya. Mau kita buat pun itu asuransi, maaf ya karena marketing asuransi. Dan naga memang ngebatihamu kalau masuk itu asuransi. Tapi kita mau mengatakan perlu berasuransi, perlu untuk jaminan hari tua contohnya. Tetapi jaminan untuk rohanimu, partodiumu, ima hatani debata. Dia menghubungannya, dohot turpuk dibagasan tikion, takas donakin dipasahat panurirang Jeremia doh hatani debata. Ada kekasan sian panurirang Jeremia, sama kekasan nih panurirang Jeremia. Molo pasahat ton hatani dibatai bana, dibait doh patujulona, songono doh hatani jahubah. Beginilah firman Allah, karena apa dia menegaskan itu? Nabi palsu yang pada saat itu berkeliaran kemana-mana, apalagi di situasi habuangan bangso Israel di Babel. Bah, songono minta botong. Pak Sugarya dong, isarana namar sitaonon, pitoro setebida saksi jauhubah. Didapoto terus, namar sitaononi, onudu gabim munggilibana sian agabibik. Buido masa, buido masa, buido masa ton. Alani idu dipasah manuain, songono doh hatani jahubah. Bahwa saya ikut lari nakinaus yang mikrofon, ala direkam doon, mabirau. Kan idu kan, ikut mana dui basa itu sih. Jadi mau idu, songono doh hatani jahubah. Berarti, Jeremia berangkat dari firman Tuhan. Dikatakan demikian. Sebagai jaminan yang pertama. Yang pertama jaminannya adalah, kasih setia Tuhan tidak pernah terlambat. Hia doh matani hari sudah besar. Daki hati, daki hati sudah besar matani hari. Nang makulumpi hari, songonakin menugut. Adung menugut, nagusang song gelubang rohana. Ala roh parroni udani. Olo doh songoni, gusang doh rohana. Ala ni parroni udani, gereja doh manang dang. Olo doh songoni. Alai dihakkana memang masih olimana dihatani batah. Hujan badai pun akan ketempuh. Kan songoni doh kan. Ditikin sama kaholongita selalu segar ini. Selalu segar. Bagaimana upaya kita. Jadi tidak pernah terlambat. Hulana marguar si bulan, si bintang, doh na'olo terlebat. Itu kan? Harung marguar bulan, doh bintang. Isot? Ikomere ngomadat abisati. Nah pasti, bulan, bintang, matani hari, dakiya terlebat. Lahomangalehon hati yuran. Seperti itulah. Kasih setia Tuhan tidak pernah terlambat untuk kehidupan kita. Yang terkadang kita juga terkecoh dengan pergumulan yang berat. Yang membuat kita diombang-ambingkan. Seperti kehidupan umat Israel yang dalam pembuangan babel pada saat itu. Mereka juga sedang diombang-ambingkan karena kehidupan mereka. Seolah-olah tidak lagi ada peluang untuk bangkit dari persoalannya. Dan gak dong be. Lalu hari kami di rumah sakit. Mereka yang akan ruas karena dia isu. Adung saya halak hati. Apalagi pas ini masuk kami. Amanginang. Ada yang mau ding. Alai. Upaya mahami diusatokit disi. Dan kristenian. Non kristen. Jadi. Jadi. Kalau memikirkan. Tengis sesidak. Kalau memikirkan. Bukan ada perjuangan di rumah sakit ini. Di ruang isu. Bukan ada. Apalagi kalau. Saya ingin mencoba. Bukan ada yang mau. Bukan kamu di ruang isu. Makan selera kamu. Tak mungkin. Bukan selera kamu minum. Tak mungkin. Bukan ada yang menjaga. Saya pasir. Bukan ada yang mencoba. Saya ada dua. Kan ada yang menikiran. Artinya adalah. Pikiran ini sedang error. Di saat itu. Seperti. Umat Israel. Yang juga pada saat itu. Mungkin error. Cara berpikir. Tidak ada peluang untuk mau. Bagaimana ini. Untuk bangkit. Untuk semangat. Mau lho dong. Lho. Di dokon halak. Pemar juta-juta. Pemar juta. Pemar juta. Lho. Madulo. Manang nak. Namarsitaono ni. Misal. Nata dulu. Pemar juta-juta. Pemar juta. Malo. Memang. Dasar dia. Tidak. Merasakan bahwa hidupnya itu penuh semangat. Bisa semangat. Itu sangat sulit. Amang inang. Tetapi. Yiremiah diutus Tuhan. Untuk berbagai cara menyampaikan penguatan. Untuk melegakan setiap orang yang saat ini. Hatinya remuk. Karena banyak sekali persoalan hidup. Soalnya. Kenapa ini. Dan juga persoalan hidup ni. Amang inang. Kan nua yang soal ini. Datung boi. Pababuakut tuhal. Tuhala. Dan mungkin dohon. Bo hadung lu. Nama mereng. Isarana. Malo amat tanib. Manang inat tanib. Mar sahit. Masuk musyai turun. Aisyu. Malu gak masuk ruang Aisyu yaudah pikiran muna. Amatian dengi. Idu. Soh itu menutupu rangkonon. Pasti ada pikiran. Tetapi ketika muncul semangat. Mau liat ya Tuhan. Nampak di ruang Aisyu. Alaibu itu dilekodalan. Denggadu masuk ruang Aisyu. Denggadu masuk ruang Aisyu. Denggadu kepaimahun. Mau liat ya Tuhan. Dia itu maka pasu-pasu yang dibata. Yang membuat kita semangat kembali. Idu tujuan Nisjirimi ya pas hata-hata kasih setia Tuhan tidak pernah terlambat. Atau sering kita katakan indah pada waktunya. Munu soh daputan kerja dopi anak komuna. Haping gak terus dilian lamaran si vina tuh dia-dia. Buhado. Masuk domangin itu Tuhan. Berarti tidak lagi seperti itu. Harus terus semangat. Karena kasih setia Tuhan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Napa duakun di dokmu seti hata nih dibata. Di ayat 25 dope. Mono dido mengalion matanyari gabepanod dan arian. Ketepatannya itu menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kendali atas semua yang diciptakannya. Termasuk kebutuhan umat Israel yang saat itu membutuhkan pemulihan. Apa yang kita butuhkan ketika kita haus? Tentu air minum. Apa yang kita butuhkan ketika marsi taunan? Tentu pangapuliyon. Adonatah hirim roh ditikik go utang. Tentu pangupiyon lo to. Godang naik kapar suryota. Nasota bilang hii tatu halak alaitu Tuhan mata aluhun. Kemahakuasaan Allah yang membuat kita untuk terus datang kepadanya dan memohon Tuhan pulihkan hidupku. Pulihkan keluarga ku. Pergugui keluarga ku Tuhan. Pergugui iya nakoku na nuaeng gali ibana alani apa? Sikolaun iya nakona. Macai maun. Mamering nuaeng gudekin biaya. Naikon nihut adotong akka kemampuan manang kemajuan-kemajuan jaman nuaeng. Jadi harus betul-betul cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritualnya. Ingat pertolongan Tuhan itu menjadi jaminan kehidupan kita. Dungi di ayat tolu plonong di doktung suramassohot akka aturani maradoponau nina jahubam sadima doho pinoparni israel unang betar buar bangso di joloku saliling-liling nanina nga anak hasian bangso napiniliti bangso israel alai buasa tuha buangan mungkin pertanyaannya akan seperti itu amang inang bui ma'o tabayakum molo mengalu walu yanak kota ditiki roma bapak nasin parkarejuan di aming mageling na oh anak kasi nina roma anak nga maboto ben protes anak asian kata papa ini tapi kemarin aku dilibas ini sama to iya kan kalau disong nina mulai protes mana mana buktinya anak kasi kalau dilibas sarupat tusima bangso israel dia mabuti namun bangso pinili muau bahasa ma'ikum masuk kau tuha buangan alain yang dohon nadi si kasih setia Tuhan tidak pernah menina bobokkan kita kasih setia Tuhan tidak pernah mabayik kita asah holan menak dihaloso kota ditik kita terus kita mengaluli parkare juga lana asing kita dirohata kasih Tuhan itu mendidik 2x 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 sakiti juga aku maafkan. Tapi jangan sampai ketiga kali. Jangan, oh jangan. Tuhan, ini mana halak batak namanya dihuni neraku. Mana ada satu, dua, tiga kali. Hala di lelang. Hala di lelang sehali. Dua kali. Hala di lelang doang. Hala di halak batak. Wah, omak. Sikap merbaber, maksudnya. Hala di bain rimas, omaknya, bapaknya. Apalagi molo baru mula sepungguan dan tabung sepakilalaan, rogeleng, dan kalau misalnya menucupiring, hape ngari tonau, nak kecucupiring, dain, dain, dakan. Pangari masu metong naturasnion. Alay. Di naturasnamar bisu. Dia nengsi idawata. Apakah dia meninabubukan anaknya ketika anaknya salah? Tidak. Dia punya cara untuk mendidik anaknya. Tidak harus dengan langsung marah. Dia membuat contoh terlebih dahulu. Itu tipu-tipunya yang menginang. Karena kita yang tahu anak kita siapa. Datung naturasna asing mengajari hitam, mengajari anak kota. Kan dengih. Kita nambubu itu, ah kebutuhan anak kota. Kemudian Tuhan juga demikian. Tuhan juga tahu bagaimana caranya untuk meneguhkan. Contohnya, kenapa matahari, bulan, dan mintang yang harus diberikan contoh? Karena, supaya mereka diingatkan. Bukan karena ketika kita susah, kita sedih, kita tidak beruntung, lantas kasih Tuhan itu berhenti. Bukan di situ. Tapi kasih Tuhan itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. di buku Adung, bidutolu, ayat 22. Aydang marpasotan, asini rohanai ninnah. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Selalu baru, setiap pagi ninnah. segar selalu untuk menyatakan bimbingan kepada setiap anak-anaknya, setiap umatnya. Jadi benar-benar kita diricas ketika kita mau datang beribadah di gereja ini. Ido nadila patani hobartu ayat 20 onomi. Dungi didokmadi ayat 20 pitu. Molo on penggabungan ayat 25, dook, tuliplo onem maun. Molo tung dapot suhaton akal langit dikejeng. Ya aduh kamu mamereng di google satibudiu do langiton. Dungadong nadapotate. Dungadong naboy jupangi. Molo tungpe, adung namisal nadapok namangukur kedalaman laut itu perkiraan. Tidak pernah tepat pada sasarannya. Dan itu juga tidak terhitung. Perkiraan terhira seribu sangonon, terini ada tong kan. Perkiraan ada tong dipake. Dungadong ketentuan yang pake. Artinya seperti itulah akal manusia tidak bisa melampaui jalan Tuhan. Serahkan saja sama Tuhan. Jangan capek memikirkan diri sendiri. Serahkan sama Tuhan. Dan juga lakukan apa yang engkau doakan. Harus demikian. Supaya semuanya itu benar-benar terarah berdasarkan firman Tuhan. Dan gogoku alai gogoni Tuhan idu namangula dipikiraku di rohaku asasaut lomoni rohana idu jaminan dihita genuk marisada sada. Ya kiduau jaminan doon dihita dungtabegi barita naulion unang bemar massohot tita lahumangidut itu Tuhan. Unang benar-benar niroha ketika kita terpuruk tetapi kita tetap bangkit itu karena apa? Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita yang sakit. Semoga diberikan Tuhan kesembuhan. amin amanginang yang sekarang ini aci pak nak ala nong lansia dipar guguitu hama idu kan aka lansia unang-unang dan tangi hobi au ala maul perminigian akan namangul di parkarejuan mertuduma di toru di bayan songonon idu kan saya jupang ema parkarejuan nasongonau saya jupang anma parianakunon amin bahasa gugu kamu mandokoni hidu kan akan namangul lirokkap yang nakon saya di leon Tuhan makana berjun nasah persia amin naso mandu amin bertubaklah amin bertanya kita jauh selamat menikmati